Intro Sulawesi Tengah sebuah provinsi yang berada di garis katulistiwa dan memiliki begitu banyak potensinya dari berbagai sumber daya alam, migasnya, perkebunannya, mineralnya dan juga tentu saja ragam budayanya dan banyak sekali situs-situs bersejarah yang tentu akan menarik para wisatawan untuk datang ke sini. Nah oleh sebab itu perlu kerja keras dari pemerintah daerah dan masyarakatnya untuk memanfaatkan dan memaksimalkan segala potensi ini agar bisa memajukan perekonomiannya dan mensejahterakan masyarakatnya. Dan saya kali ini berada di Bumi Tadulako khusus untuk membahas mengenai bagaimana progres dan proses pembangunan di Sulawesi Tengah. Bersama saya Desi Anwar. Bersama saya Desi Anwar. Kawasan ekonomi khusus Palu adalah bagian dari proyek strategis nasional pemerintah Joko Widodo Yusuf Kala. Kek dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Kawasan ekonomi khusus Palu ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2014 pada 16 Mei 2016. Dengan total lahan seluas 1.500 hektare, kawasan ini diperkirakan akan menarik investasi senilai 92,4 triliun rupiah hingga 2025. Dengan tenaga kerja lebih dari 97 ribu orang. Total investasi awal pembangunan kawasan ini direncanakan senilai 1,7 triliun rupiah. Kek Palu adalah kawasan pertama yang didesain oleh pemerintah sebagai pusat logistik terpadu dan industri pengolahan pertambangan di wilayah Sulawesi. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution didampingi Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola pada 27 September 2017 meresmikan beroperasinya Kek Palu. Kek Palu menjadi yang pertama diresmikan dari 11 kek yang sedang dibangun di seluruh Indonesia. Saat ini ada tujuh perusahaan yang telah berinvestasi di kawasan ini. Kek Palu dikelola oleh PT Bangun Palu Sulawesi Tengah bekerjasama dengan STM Group. Kek Palu akan mengembangkan pelabuhan pantoloan yang berada di bawah otoritas pelindung 4 menjadi hub atau pelabuhan utama primer jalur perdagangan koridor utara-selatan. Strategi promosi sudah dilaksanakan oleh baik pemerintah provinsi, pemerintah kota Palu maupun daripada pengelola. Jadi pengelola Kek itu adalah PT Bangun Palu Sulawesi Tengah. Mereka sudah melakukan berbagai acara atau pemeran yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah pusat selalu memfasilitasi kegiatan-kegiatan untuk promosi. Pemerintah berharap Kek Palu akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Timur Indonesia. Muhammad Jafar Buah, Palu Insight kali ini berada di Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi. Tengah provinsi yang terbesar di Pulau Sulawesi dengan luas sekitar 63.000 km persegi. Dan ternyata merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, jauh di atas rata-rata nasional. Nah kali ini kita ingin mengetahui apa-apa saja pembangunan, perkembangan, pertumbuhan yang sedang berlangsung di Sulawesi Tengah. Dan saya sudah ditemani oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Janggola. Dan kebetulan Insight kali ini berada di depan, kediapan Gubernur Sulawesi Tengah, Pak Longki, terima kasih. Apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, senang sekali berada di Kota Palu. Dan saya lihat ini, terus terang pertama kali, saya sampai turun masuk ke bandaranya luar biasa itu. Baru, kinclong, modern, bersih. Ini luar biasa impresion. Pak Longki ini sudah jabatan yang kedua. Dan tinggal hanya dua tahun lagi. Satu tahun lebih. Ya, masih kurang lebih tiga tahun, sembilan bulan. Nah, tapi kan berarti sudah cukup banyak yang dikerjakan di sini, dari masa pertama dan juga masa kedua. Pak Longki, waktu pertama kali menjabat itu, apa kira-kira yang dilihat ya dari provinsi ini yang memang ini harus segera dibereskan? Inilah prioritasnya. Itu apa-apa saja? Ya, memang dari kita sudah pertama, kita ingin menenamkan suatu tekad. Tekad bahwa provinsi saya juga harus maju. Provinsi saya juga harus bisa kompetitif dengan daerah lain. Ya, kita, saya pada saat pertama itu masih bicara tingkat regional. Tingkat Indonesia bagian timur. Saya tidak terlalu bermuluk-muluk untuk wilayah barat. Saya tahu dirilah, apalah kami. Tapi ya, itu tekad, ada tekad. Tekad, saya harus bisa sama, paling kurang, kalau Alhamdulillah bisa lebih. Dari teman-teman di wilayah timur. Nah, jadi itulah saya ingin divisi pertama itu bisa kompetitif dengan teman-teman yang sudah lebih dulu maju dari kami. Memang kami, ya termasuk provinsi, ya bilang belum tua juga sih, masih di lima puluhan tahun. Itu kan kalau tingkat provinsi kan itu masih mudah itu ya. Tapi ya lumayan lah. Tapi apa yang dilihat pada saat itu dan yang harus mau tidak mau mengejar lah? Ya, karena kami merasa pertama, ya daerah kami kurang dikenal. Saya ingin bahwa... Kalau dikenal mungkin hal-hal yang negatif ya. Ya, ya, ya. Konflik, perkelahian, ya. Tauran, ya itu yang dikenalnya. Tapi kalau dari sisi kemajuan tidak. Tapi padahal luar biasa potensinya. Ya, potensi ekonomi, pariwisata, dan lain-lain potensi yang cukup luar biasa. Nah, itulah saya ingin daerah saya juga harus dikenal. Dikenal dengan kemajuan-kemajuan. Bukan dengan hal-hal yang negatif tadi ya. Teror, risiko, huru hara, perkelahian-perkelahian itu bukan. Nah, itulah kira-kira tekadnya situ. Jadi mulai pingin, saya kemudian, saya pingin diperhitungkan. Saya pingin diperhitungkan. Nah, tentu kita lihat kondisi ekonomi saat itu. Memang, ya memang kasihan lah ya. Kalau kami di tingkat regional ada beberapa provinsi, kurang lebih ada 14 provinsi atau 15. Ya, kami diurutan yang biasanya diurutan kedua yang terakhir atau ketiga yang terakhir biasanya. Nah, itu kan sangat-sangat prihatin. Jadi PR yang pertama kali dilakukan, bagaimana? Ini kan di sini, provinsi ini memiliki sekitar 12 kabupaten, termasuk di Palu. Kalau Palu ya, anggaplah lebih maju lah daripada daerah sekitarnya. Nah, pada saat itu, apa-apa saja, baik dari mungkin masyarakatnya, infrastrukturnya, kesehatan, itu bagaimana? Ya, memang waktu itu memang sepertinya ya, bukan tidak ada, ada, cuman ya sama-sama maju, cuman daerah lain lebih maju lagi gitu ya. Nah, itu seperti itu ya. Itu artinya kami sedikit agak lambat. Sedikit agak lambat. Nah, itulah kami pingin ada percepatan-percepatan. Ya, Alhamdulillah dengan tekad itu, sehingga banyak terjadi sedikit lompatan-lompatan, banyak terobosan-terobosan. Dan Alhamdulillah, selama akhir periode saya, tahun 2016 kemarin, periode pertama itu, pertumbuhan kami yang tertinggi. Secara nasional tertinggi. Luar biasa, 9,6 ya, sementara kita hingga 5. Luar biasa. Di tahun 2016 itulah juga kami ditetapkan, dua kawasan. Nah, ada kawasan industri Morowali, yang memang spesial untuk smelter, nikel, dan lain-lain. Ya, dari hulu sampai hilir. Kemudian kawasan ekonomi khusus. Karena ekonomi khusus baru diresmikan kemarin, pengoperasiannya. Ya, tetapi prosesnya sudah dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu semualah. Itu yang menjadi dekat kami untuk bisa lebih dari daerah-daerah lain. Tapi terus terang, walaupun sudah menurun lah ini namanya jini rasio yang mengukur kemiskinan. Terus terang, kan masih cukup menantang. Apa-apa saja yang dilakukan saat ini dan bekerja sama dengan bupati setempat untuk mengurangi angka kemiskinan yang mau tidak mau kan masih di atas nasional. Itu rata-rata nasional, betul. 14, sekian persen, sementara nasional kan 10 persen. Saya, dari semua indikator-indikator ekonomi itu, satu-satunya indikator yang betul-betul yang masih di bawah rata-rata nasional. Ada dua, angka kemiskinan, kemudian indeks pembangunan manusia. Nah, itu masih kurang. Itu indeks pembangunan manusia, kita masih juga di bawah rata-rata nasional. Nah, ini jadi tantangan. Tapi selama ini apa yang sudah dilakukan Pak Longki? Bekerja sama tentu saja dengan bupati setempat untuk mengurangi angka itu dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya kira berkoordinasi. Kita sudah ada tim-tim, ada tim-tim penanggulangan kemiskinan, tingkat kabupaten, sampai tingkat provinsi. Dan itu sudah sekarang ini, kita sudah, data akurat itu sudah cukup. Sehingga tinggal rencana aksi. Rencana aksi yang kita coba mulai dari kita provinsi. Beberapa rencana aksi yang kita sudah galakan tiga tahun terakhir ini, bedak kampung khususnya, untuk menanggulangin kemiskinan. Nah, ini kita dorong juga kabupaten seperti itu. Bersudahnya di kabupaten mana-mana saja, Pak Longki, masih perlu diperhatikan? Kantong-kantong kemiskinan itu ada di kabupaten Parigimoto, kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, kemudian Tojo Una-Una, Sigi, kemudian Poso. Jadi ada lima ini, lima kabupaten ini yang paling menonjol ke kemiskinannya. Mudah-mudahan lah. Beberapa kegiatan-kegiatan yang mendasar, yang kami sudah lakukan, dan kami ajak kabupaten untuk sama-sama kita lebih fokus untuk menanggali masalah itu. Nah, contoh program-programnya itu seperti apa ya, Pak Longki? Kalau yang kami sudah terapkan sekarang ini, tiga tahun terakhir ini, itu bedah kampung. Bedah kampung itu bantuan kepada setiap kabupaten, melalui desa-desa miskin itu, dan orang by name by address itu, bantuan modal kerja, pemberdayaan dia, untuk bisa berusaha, agar bisa mendapatkan nilai yang lebih. Hanya satu hal, Mbak Desi, kami, angka kemiskinan di kami, ini berbeda dengan kemiskinan daerah lain. Apa yang membuatnya berbeda? Itu garis kemiskinannya, itu nilainya tinggi sama kami. Jadi, artinya gini, di daerah kami dikatakan miskin, apabila belanjanya dia, dia harus di atas 382 ribu per bulan. Tapi di daerah lain, misalnya contoh kendari, Sulisya Tenggara, dia belanjanya per bulan cukup 250 ribu, di bawah itu, baru dia miskin. Kalau di atas itu, tentu tidak miskin. Oh, jadi penilaiannya jauh lebih tinggi. Ini kenapa demikian? Kenapa tidak di samaratakan? Tidak, Mbak. Itu karena mungkin faktor-faktor harga. Harga-harga barang, harga yang konsumsi masyarakat, sembakong. Ini masih cukup tinggi. Tinggi di daerah kami. Sehingga itu nilai kemiskinan itu juga tinggi. Jadi belanja masyarakat itu nilainya harus lebih daripada daerah-daerah lain. Kalau di Makassar, 250 ribu per bulan. Kami harus 382 ribu. Baru itu dia bisa katakan bebas dari kemiskinan. Jadi dari sisi ukuran garis kemiskinan, juga begitu, berbeda. Jadi yang mudah-mudahan, ke depan ini yang menjembabkan harga-harga itu menjadi mahal, mungkin faktor-faktor transportasi. Ya, infrastrukturnya mungkin harus diperbaiki. Memang terus terang, ini yang menjadi PR-PR juga. Khusus kami infrastruktur itu, Mbak Desi ya, jalan nasional, Alhamdulillah cukup bagus. Tapi jalan kabupaten, jalan provinsi, ini yang tingkat kelayakannya yang masih rentak. Ini dia. Ini kan memang agak cukup menantang ya. Betul. Nah ini semua berjalan dengan baik. Jujur saja Pak Longji, kadang-kadang kok kita merasa tidak diperhatikan. Tapi selama ini Pak Longji, terus terang saja, bagaimana kerjasama khususnya dengan daerah-daerah yang masih perlu diperhatikan. Dan cukup sulit kan untuk, ini kan jauh kan, ini daerahnya kan sangat luas. Nah apa yang paling menantang ya dalam komunikasi dengan Bupatinya, ini kan harus ada penyamaan visi lah istilahnya. Nah biasanya Bupati itu mereka punya rencana sendiri, sementara Gubernurnya maunya apa gitu. Tapi sebenarnya Mbak Tira juga begitu. Sama-sama kami, Bupati maupun Gubernur, kami sudah sama visinya. Kami ingin memperbaiki, ingin mengurangi angka kemiskinan. Kami tahu penyebab-penyebabnya antara lain, persoalan transportasi, persoalan distribusi barang, nah itulah yang kami akan perbaiki. Cuma persoalan lain di kami itu ada Mbak, kemampuan fiskal daerah. Ini yang terbatas. Nah ini yang terbatas. Jadi seperti apapun kami, pingin, tapi kalau apa daya keinginan tinggi, tapi apa daya keuangan tidak mampu, kan tidak bisa juga. Walaupun saya lihat cukup banyak ya, ini potensi dari keunggulan daerah ini. Superdaya alatnya. Iya, betul. Cuma memang belum maksimum. Belum maksimum, kita dapatkan hasil dari penggalian atau eksploitasi sumber daya alam. Nah masih terkait dengan peningkatan kesejahteraan, karena ini terus terangkan salah satu indikator yang penting. Apapun yang dilakukan, apakah itu perbaikan ekonomi, pertumbuhan, itu kan harus mesejahterakan masyarakatnya. Ini selama ini akses untuk kesehatan, pendidikan, apa kira-kira yang masih harus diperbaiki? Jadi memang kami juga soal kesehatan ini yang masih agak lemah. Itu karena banyaknya daerah-daerah terpencil. Banyaknya komunitas terpencil di daerah-daerah yang sangat-sangat sulit transportasinya, sangat sulit komunikasinya, dan sangat sulit untuk kadang-kadang ya biar diajak untuk berdiskusi atau dialog itu enggak sulit. Ya itu salah satu. Itu salah satu penyebab kami punya angka kemiskinan tinggi. Nah angka-angka kemiskinan tinggi ini kan sangat erat kaitannya dengan pendidikan dan kesehatan. Ini juga mereka juga kadang-kadang karena sulit terjama, terus sulit terjangkau, ya itu seperti itu angka kemiskinan. Tapi paling tidak, ya kami sudah berusaha sekarang ini dengan berbagai program, ya untuk kesehatan, bisa menyentuh, mengurangi angka kematian bayi, mengurangi angka kematian ibu melahirkan, mengurangi gizi buruk, ya ini semua masih ada sama kami. Cuma ya bagaimana kami bisa mengurangi seminimal mungkin. Sehingga artinya angka derajat kesehatan kami supaya lebih baik lagi. Ya paling tidak kan sudah sedikit lebih baik ketimbang dengan saudara-saudara sebelah timur. Tapi ini kan sekarang bagaimana harus menyaingi dan mengejar ya saudara-saudara di barat hususnya di Jawa misalnya. Sekarang yang sering dilakukan tuh semuanya itu bersifat online, ada e-government, e-inni dan lainnya. Itu bagaimana? Penggunaan teknologi untuk mempercepat, membuat jauh lebih efisien? Jadi kami kalau untuk tingkat provinsi sekarang mbak, untuk seperti tata kelola pemerintahan, ya kami sudah pakai e-government, e-budgeting, e-sidat malah untuk sisi informasi, investasi dan sebagainya. Tapi untuk daerah kabupaten-kabupaten yang terpencil misalnya, yang punya masyarakat-masyarakat terpencil, kan faktor-faktor komunikasi masih menghambat. Tapi ngomong-ngomong Pak Longki, untuk dengan e-government dan lain sebagainya, nah biasanya kan ini daerah kan, apalagi kan rentan misalnya tidak efisien, SDM-nya juga masih kurang, belum lagi korupsinya dan lainnya. Itu selama ini, selama 2 tahun menjabat ini, ada perbaikan nyata dari segi lebih efisien, lebih transparan, lebih profesional. Alhamdulillah Pak Rizy. Apa indikatornya? Kami selama saya, periode pertama itu, saya 4 kali dapat WTP. Wajar tanpa pengecualian. Jadi hampir sempurna 5 tahun. Jadi 4 kali saya WTP. Yaitu prestasi, zaman sekarang ini prestasi. Tata keolala pemerintahan, tata keolala keuangan. Kemudian kedua, kami 2 kali menerima pengharga nasional. Perencanaan daerah yang terbaik. Panggripta, Panggripta Nusantara. Itu dari sisi perencanaan pembangunan daerah. Artinya apa? Bahwa apa yang kami rencanakan itu sudah betul. On the right track. Iya, on the right track. Udah, udah. Cuman soalnya masih ada kekurangannya. Kemampuan fiskalnya yang kami belum mampu. Sehingga apapun yang kami rencanakan, ya, ya, mungkin step by step, tetapi ya tidak cepat. Ya, itu seperti itu. Nah, memang. Tapi biasanya kan kemampuan fiskal, kalau memang digunakan se-efisien mungkin, itu bisa efektif. Nah, selama ini menurut Pak Longki, memang digunakan semestinya, dan sangat targeted, karena budget ini kan, pada akhirnya kan penting. Alhamdulillah, Mbak FC. Jadi, memang ya, itu sudah hampir-hampir, betul-betul sudah sesuai dengan target. Bahkan, ya, kadang-kadang di aparat sipil negara saya, ya, ada keluhan-keluhan lah, karena ada penghematan-penghematan. Misalnya, belanja perjalanan, ya, saya minta pengertian mereka, untuk kita kurangi, untuk kita prioritaskan. Jangan penting-penting, janganlah. Ya, kita prioritaskan untuk belanja pendidikan, atau belanja kesehatan. Ya, seperti itu, terpaksa harus kita lakukan. Dan boleh, nanti Bapak DC di sini, boleh wawancara kepada aparat sipil negara kami. Apa keluhan-keluhan mereka, itu pasti salah satu. Ini Pak Longki sendiri, Pak Giana, cukup streng ini. Kalau ada yang salah, langsung di. Iya lah, pasti. Tapi ini kembali ke, karena fiskal, bentuknya kan kalau harus membangun, kan membutuhkan dana, membutuhkan funding. Ini tadi kan katanya, Palu, Kawasan Ekonomi Khusus, nah ini baru diresmikan. Ini kan berarti ada kemajuan lah. Cuman selama ini, kayaknya kan harus didorong, ke arah sana gitu, harus dipaksa. Ini bisa ceritakan sedikit. Apa kira-kira yang selama ini menghambat dalam kebetulan kayak gini? Jadi memang, saya ceritakan aja, Pak ya. Tadinya pertumbuhan kami, Sulai Setengah ini, memang dari tahun 2014, 2015, 2019, luar biasa tingginya. Tapi itu betul-betul hanya karena kontribusi tambang. Tambang yang ada di Banggai, tempat yang Banggai itu khususnya minyak dan gas. Kemudian ada di Morowali, yang khusus nikel. Itu betul-betul tambang dengan hasil olahan. Padahal, padahal, kami provinsi Sulai Setengah ini, mayoritas petani. Kami punya potensi pertanian yang luar biasa dan berkontribusi terhadap PDRB itu sampai 34 persen. Leput lautnya juga sih. Iya, itu laut, hasil laut, hasil laut, coklat, dan sebagainya. Nah sekarang, karena melihat itulah, sehingga kami coba dorong bagaimana agar pertumbuhan ini bisa merata. jangan cuma di wilayah timur. Wilayah timur itu, wilayah Sulawesi, tengah bagian timur. Kalau ini yang terjadi, kami pincang. Makanya kami coba bagaimana meyakinkan pemerintah pusat untuk membangun kawasan ekonomi khusus tadi. Untuk membangun pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi baru. Tapi tantangan selama ini terbesar Pak Gubernur, saya lihat kan biasanya harus ada koordinasi baik antara Pemda Gubernur dengan Kabupaten tapi juga dengan pusat. Nah ini semua berjalan dengan baik atau jujur saja Pak Longgi kadang-kadang kok kita merasa tidak diperhatikan atau kurang dukungan lain. Ya, ada aja lah Pak. Kadang-kadang ya seperti itu ada. Cuman ya, Alhamdulillah lah tidak-tidak jadi inilah sama saya, tidak terlalu inilah. Tapi yang pasti bahwa apa yang kami usulkan kadang-kadang itu disikapi. Tapi ada juga yang kami usulkan yang menyangkut regulasi. Yang menyangkut regulasi ini kadang-kadang yang sulit buat pemerintah pusat yang bisa mengatakan iya tidak, besok iya atau tidak. Ya, karena ada harus ada pembahasan yang lebih mendalam. Banyak yang kita usulkan Pak. Soal regulasi-regulasi. Masa totali kira-kira 10 ribuan? Masuk ke Sulawesi Tengah. Dan itu bisa ditampung dengan baik dengan infrastruktur yang ada. Nah, itu dia lah. Ada kan dengan hotel, penginapan, restoran. Kalau hotel nggak ada, bakal cukup. Tahu tak Pak Apres, Presiden itu, Pak Apres yang datang juga, pasti nginep sini. Nginep di rumah jabatan. Karena hotel nggak ada satupun yang bisa lagi melayani beliau. Nah, kembali ke fiskal ini. Mungkin kalau diharapkan dari nasional atau pusat, pada seret kan, semua kan harus, Menteri Keuangan juga harus dikurangi dan lain sebagainya. Ini berarti kan mau tidak mau harus lihat potensi daerah itu sendiri. Nah, ini kan harga minyak dan gas, harga komoditas itu kan sekarang lagi jatuh. Nah, ini kira-kira bagaimana Pak Apolongki? Karena saya lihat sebenarnya kan daerah ini banyak sekali. Di sini ada lautnya, dan di sini ada cukup banyak pertanian. Bagaimana ini? Supaya hasil daerah ini bisa menjadikan sumber kekayaan. Betul. Jadi memang kita lagi menggalakkan itu, Mbak. Karena kita punya potensi pertanian juga luar biasa. Kami surplus berhasis ini, Mbak. Penghasil berhasis juga 1 juta ton per tahun. Tapi, ya kami surplus. Tetapi ya itulah, masyarakat belum bisa menikmati. Dari nilai itu. Belum ada trickle down efeknya. Ya, trickle down efeknya. Ya, betul. Itu betul. Tapi kenapa selama ini? Padahal ini kan hasil daerah, Nah, itu tadi, Mbak. Salah satu faktor, itu infrastruktur di kabupaten, provinsi. Kami punya tingkat kelayakan atau kemampuan dan kebagusan jalan itu di tingkat kabupaten itu masih rendah. Baru 50%. Jadi masih 50% yang kurang bagus. Ini semua yang menyebabkan harga itu agak mahal. Iya. Karena ada... Karena kos transportasi. Iya, kos transportasi. Itu salah satu. Kemudian, kami juga punya perkebunan-perkebunan. Nah, ini yang kami lagi usulkan. Luar biasa, seperti Mbak bilang ya. Kami berkoordinasi dengan pusat yang kadang-kadang belum mendapat respon. Nah, salah satu persoalan kakao kami. Kami penghasil kakao terbesar di Indonesia. Kami minta kepada Menteri Pertanian, minta kepada WAPRES, tolonglah, ini kakao kami sekarang lagi, gimana? Lagi mau mati, mati suri. Padahal ini luar biasa permintaan. Iya, iyalah. Iya, itu tapi karena rupanya kebijakan nasional tidak mengarah ke, tidak berpihak kepada kami, kepada kakao, sehingga ya belum mendapat perhatian. Sementara kakao kami ini sekarang sudah perlu mendapatkan revitalisasi. Oke, kalau misalnya tidak terlalu tergantung kepada pusat, karena memang pusat memikirkan seluruh negeri ini. Betul. Apa yang bisa dilakukan secara daerah? Karena memang saya lihat ini, kakao ini sayang sekali. Indonesia itu salah satu dari nomor tiga ya, produser dunia. Iya, nomoran ketiga, betul. Bagaimana ide-ide untuk menghasilkan kakao kita yang punya nilai tambah juga? Betul, betul. Karena kalau hanya dijual mentah begitu saja, biasanya pendapatan untuk petani juga tidak terlalu besar. Kalau itu untuk produksinya sekarang, Pak, kami sudah berusaha untuk membuat nilai tambah buat petani. Ada kami buat ada rumah coklat di sini, sudah bisa merubah dari biji kakao menjadi coklat-coklat, om industri, ya, batang. Sudah ada di Palo ini, ada di rumahnya. Mungkin besok berangkat di Mbak Desi ya, di sana ya. Nanti bisa lihat sendiri. Ya itulah bagian daripada upaya kami bagaimana merubah nilai tambah daripada coklat itu. Hanya saja terus terang, karena persoalan pemilikan coklat ini, yang dimiliki oleh petani, ini membutuhkan biaya, Mbak. Membutuhkan biaya untuk pemeliharaan. Apalagi kan rentan, ya, penyakit. Hama. Itu coklat paling manja. Paling manja. Nah sekarang kan kasihan. Masyarakat sudah menjerit, sudah hands up. Tolong Pak kami, bantu kami. Nah pemerintah cuma mengatakan, ya sudah lah, lari dari kekur, kredit usaha rakyat. Nah rakyat saya belum biasa ke bank, Mbak. Ini kan susah. Ini kan belum bisa seperti itu. Jadi ya terpaksa kami yang paling bisa menghimbau-menghimbau. Saat lagi mengenai yang migasnya, walaupun harganya masih turun, tapi ini kan salah satu yang bisa diandalkan. Ini interest terhadap industri migas ini masih banyak. Kami di migasnya di Banggai, Mbak. Yang PT Donggi Sinoro. Yang di hulunya ada beberapa, Pertamina, ada segala macam. Pilirnya Donggi Sinoro. Ya gitu lah. Asalnya sayangnya, sayangnya terus serang. Itu pernah akan di informasalah kan? Iya, itu ya. Karena itu kan lebih untuk ekspor misalnya. Padahal kan kebutuhannya justru untuk domestik. Tidak bisa bikin apa-apa. Bahkan kami daerah, kami sampai hari ini belum mendapatkan PI-nya itu, partisipasi interest yang 10%. Nah katanya menurut aturan yang kami, ya kan diperlakukannya, ya kayak apalah saya juga gak ngerti. Tapi ada PP37 sebenarnya yang bisa membantu kami untuk mendapatkan bagian dari PI 10%. Nah ini yang sekarang kami lagi perjuangkan gitu loh. Ini harus lebih gigih ya. Karena dari dulu memang mungkin agak perbedaan visi ya, antara kebutuhan untuk ekspor dan juga kebutuhan domestik. Tapi apa lagi dari segi pertambangan yang bisa dimanfaatkan di daerah ini? Kan harus banyak, apalagi nanti kalau punya kek yang berjalan dengan baik dan harus diperdayakan. Jadi sekarang kami lagi untuk tambang-tambang itu, ya ada yang lain selain potensi tambang ya. Tambang kan banyak banyak ya. Tadi minyak, gas, patu bara, ada nikel, ada mas. Cuman harus dirasakan ya benefit-nya. Banyak potensi yang lain juga. Seperti pariwisata. Ini yang terus terang kami baru memulai gali. Baru memulai gali. Dan saya mencanangkan pariwisata bangun di Sulawesi Tengah. Kebangkitan pariwisata pada saat itu gerhana. Gerhana Matahari Total. Cuman gerhana kan nggak bisa dipesan. Gerhana itu kan mengindikasikan turism. Kehadiran turism di daerah kami. Pada saat gerhana Matahari Total itu, kan ada beberapa daerah provinsi yang memang dilewati oleh gerhana. Antara lain kami, Bangka Belitung, Padang, dan lain-lain. Kita juga sempat mengirim ke Palu. Ya, ternyata penilaian Pak Menteri Pariwisata, kamilah yang terbaik. Baik terhadap gerhana itu, maupun terhadap kehadiran para turis. Dan disita ukuran, dan pada saat gerhana itu, turis yang datang sampai 5 ribu. 5 ribu untuk datang ke Kota Palu aja. Belum lagi luwuk, belum poso, dan sebagainya. Total-totally kira-kira 10 ribuan. Masuk ke Sulawesi Tengah. Dan itu bisa ditampung dengan baik, dengan infrastruktur yang ada. Nah, itu dia. Karena kan diperlukan hotel, penginapan, restoran. Kalau hotel nggak ada, maka cukup. Tahu nggak, Pak Wapres, Presiden itu, Pak Wapres yang datang juga, yang pasti nginap sini. Nginap di rumah jabatan. Karena hotel nggak ada satupun yang bisa lagi melayani beliau. yang turis-turis itu bikin perkampungan. Di daerah tempat... Jadi homestay lah, tinggal sama penduduk. No, no, no. Bukan homestay, Mbak. Kayak model kemah. Oh, mereka sendiri. Berkemah. Bikin perkampungan turis. Dan mereka bikin adat-istiadat turis. Oh, itu yang semakin diprotes oleh masyarakat lokal. Karena mereka betul-betul udah mindahin budayanya di situ. Tapi kalau tidak ada hotel untuk menampung mereka, itu makanya kita tidak bisa salahkan. Tapi Alhamdulillah kita proteksi, kita antisipasi, kita jaga. Ya karena mereka bikin kemah di punggung bukit. Jadi satu gunung itu mereka semua, Mbak. Ribuan mereka di situ. Karena di situ paling bagus untuk melihat gerhana matahari totalnya. Di sini tidak ada awan. Samping malam-malam ya dia karena kebiasaan. Kebiasaan. Perlu hiburan lah. Hiburan. Minum dan sebagainya. Masyarakat lokal kaget. Kaget ya ya itu. Tapi Pak Longki, pariwisata ini kan sangat-sangat potensial. Dan apalagi kalau kita tidak bisa mengandalkan komoditas. Karena ini kan berkaitan dengan jasa. Betul. Dan semua orang juga bisa dilibatkan untuk masuk ke dalam industri ini. Nah saya lihat kan ada. Paling tidak ini nih. To the central celebes. Celebes. Nah ini ke depannya ada blueprintnya untuk membuat kawasan ini menarik lagi. Jadi ini salah satu cara bagaimana kami ingin mempromosikan, memperkenalkan destinasi-destinasi wisata yang ada pada kami. Ya kita tahu destinasi wisata itu bisa dari bahari, laut, bisa dari lain-lain, air panas, dan sebagainya. Dan banyak sekali di sini. Banyak di. Ini alamnya luar biasa ini. Untuk tur di central celebes ini kita mulai dari mana ini? Dari Tojo Una-Una. Tojo Una-Una itu ada di sana yang dikenal di Togian Island. Kalau Mbak Desi buka. Dan Togian itu wah untuk diving yang nyelang. Mbak Desi udah tahu kan? Nah itulah. Buka Google Togian Island. Cuman kesananya repot. Tapi sekarang udah nggak mbak. Sudah tidak repot. Sekarang semua sudah ada kemudahan. Kesananya. Dari Palu ke sana hari-hari sekarang pesawat. Wingsair. Kalau dulu kan nggak ada. Kalau dulu Mbak Desi mungkin masuk dari Gorontalo. Sekarang udah dari Palu. Palu ke Ampana. Ampana sudah siap motor speed ngebawa Mbak Desi ke Pulau. Dan mau tidak mau kan harus ada tempat penginapan di situ. Betul. Jadi sudah. Kalau itu sudah Mbak. Sudah diantisipasi. Nah sekarang. Artinya memang untuk memenuhi standar infrastruktur kayak penginapan dan sebagainya memang belum. Cuman kita sudah memulai. Ada target jumlah wisatawan yang Pasti ada Mbak. Kita pasti punya target target. Berapa kira-kira? Paling tidak sekian ribu lah. Sekian ribu satu tahun. Menyaingi GMT ya? Menyaingi. Paling bisa. Lebih dari itu malah. Untuk satu tahun. Untuk satu tahun. Kita targetin sekitar sekian puluh ribu lah ya. Apa lima puluh ribu. Kalau berapa saya. Karena ini akan sangat membantu. Betul. Menyerap ya tenaga kerja di sini. Ini kan ada ini Taman Nasional Lorelidu. Ada Megalitik. Megalitik. Nah itu C.J. Obek itu. Jadi ini Mbak. Kurang ini lah. Kurang dipromosikan. Nah ini kan ini tuh Desentral Selebi bisa kan lewat itu semua Mbak. Di sini kan ada ini Taman Nasional Taman Nasional Lorelidu. Ada Megalitik. Megalitik. Nah itu C.J. Obek itu. Jadi ini Mbak. Kurang ini lah. Kurang dipromosikan. Nah ini kan ini tuh Desentral Selebi bisa kan lewat itu semua Mbak. Togian Togia Taman Nasional Lorelidu. Di sana Megalitik. Nah ini simbol. Ini simbol Megalitik. Itu luar biasa itu. Ini menjadi ikon kami sekarang. Daerah. Semua pejabat kami menggunakan ini. Jadi ini kami sudah tetapkan dengan Peraturan Gubernur menjadi ikon. Ini biasanya tuh orang khususnya wisatawan dari luar negeri itu pasti mencari. Ini kan pin-pin ini kan pasti apa, kenang-kenangan apa yang bisa dia jadi tanda dia sudah dari sini. Nah ini kan Megalitik. Ini kan ada industri kreatifnya. Itu Pak Longki, bupati-bupati itu mereka paham dan semangat untuk membangun. Karena kan biasanya kita juga ketahui kan disini kan banyak suku-sukunya. Nah mungkin ada resistensi tersendiri. Itu bagaimana supaya budayanya juga menerima lah. Tapi Alhamdulillah untuk Pak Ketahui, untuk Tour Decentral Saliwes ini, saya terima kasih kepada para bupati. Semua di daerah tujuan, semua di wilayah mulai start dan menginat para pembalap ini, para bupati sudah berikraran bertekad. Kami yang membiayai. Artinya apa? Mereka sudah terlibat langsung berperan, berkontribusi terhadap kegiatan itu. Mereka tahu kok, mereka sadar bahwa apa yang kami lakukan, ini untuk kepentingan dia juga ke depan. Untuk mendatangkan turis di daerah dia ke depan. Begitu juga untuk yang lain, yang paling pasti dengan kegiatan Tour Decentral Saliwes ini, pasti kami, pemerintah provinsi, pemerintah nasional, dan pemerintah kabupaten akan menjaga infrastruktur jalan. Karena itu yang menjadi mata pencari mulai. Dan harus banyak ininya. Ini kan pasti banyak orang yang menonton. Betul. Jadi harus ada kegiatan ekonominya juga. Tahun ini kami lewati lima kabupaten, empat kabupaten, satu kota. Mungkin tahun depan saya ikuti model Flores. Flores misalnya sampai ke delapan kabupaten, sembilan kabupaten, di jarak sampai seribu kilo, bisa, why not? Kenapa tidak? Ini jadi kegiatan rutin ya? Iya, kita mau rutinkan. Ini kan baru tahap pertama, Mbak. Ini kan menyahuti tahun kebangkitan tujuan musah. Dan harus, karena sebenarnya kan Selebes ini kok itu nama yang dikenal di mana-mana. Betul, perlu Selebes-nya. Iya, ini di situ kan banyak sekali hal-hal yang bisa dilihat, taman nasionalnya. Dan juga kalau tidak salah kan ada yang rumput lautnya. Ini bagaimana supaya, karena ini unik ya untuk berani. Kita punya produksi rumput laut yang paling tinggi, khususnya di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Morowali. Dan ini memang, cuma sayangnya, belum sampai ada pengelolaan akhir. Ini selalu jadi masalah. Ya, kenapa? Biasanya para investor ini, ya belum tertarik untuk mengelola rumput laut itu di lokasinya. Misalnya di Morowali. Jadi mereka hanya mau terima. Ya, mau terima. Mentahnya saja. Mentahnya saja. Rumaterialnya saja maunya. Seperti itu. Nah, kemudian mereka olah menjadi kosmetik, menjadi obat, menjadi apa saja, makanan-makanan itu di Surabaya atau di Makassar. Seperti itu. Jadi istilah kami begini, Mbak. Sapi punya nama, kerbau, eh, sapi punya produk, sapi punya usaha, tapi yang kerbau punya nama. Jadi produksinya kami, tapi yang dapat nama dari daerah lain. Tapi idealnya jadi gini, apa ya, cara terbaik supaya ya ini, trickle-down efeknya, masyarakat lokalnya, mereka merasakan lah semua potensi. Ini yang sebenarnya bukan potensi, sudah realita ya, ada produknya. Tapi ya, karena keterbatasan-keterbatasan ini, ini cara terbaik untuk mengatasi keterbatasan. Jadi paling tidak, Mbak, kita bisa ini dulu lah, paling seperti yang kami buat di KKO sekarang. KKO kita coba merubah, merubah yang tadinya di biji KKO, kita rubah di bahan jadi dulu. Jadi sudah diolah? Diolah, sengah, olah. Ada nilai tambahnya? Jadi sengah pengelolaan itu jadi bahan bakunya, serbuk, jadi pasta, jadi likor, koko, kakao. Nah, begitu juga nanti rumput laut. Kita coba olah nanti dari rumput laut itu, yang sudah dikeringkan, kita rubah menjadi bahan bakunya. Apakah itu cairan rumput laut, yang biasa dipakai sekarang jadi minuman ini, agar-agar. Agar-agar, itu kan kayak begitu itu. Sebenarnya bahan bakunya seperti itu, agar-agar. Kalau itu kita olah, kemudian itu sudah bisa dijadikan sirup, jadikan makanan, dan sebagainya oleh masyarakat lokal. Itu sementara seperti itu. Di samping itu tentu, ya kita cobalah, ya mengundang para investor. Kalau tidak, ya membangunlah usahanya, pabriknya, atau industri-nya di lokasi di mana rumput laut itu berada. Dan kek ini kan juga termasuk ke... Termasuk salah satu, nanti akan bangun industri rumput laut. Jadi kalau memang kek ini sudah berjalan akan baik, seharusnya semua ini sudah bisa diolah dengan ada nilai tambahnya. Ya, di keknya. Ya, di keknya itu sendiri. Jadi penting sekali. Tapi bagaimana nanti supaya masuk ke masyarakat? Nah, ini masih banyak yang terpencil, sulit diakses, dan lain sebagainya. Betul, ya. Tapi sebenarnya masyarakat sekarang, Mbak, ya Alhamdulillah, pemerintah daerah Kabupaten juga sangat komit. Membuka akses-akses transportasi, komunikasi dengan masyarakat-masyarakat terpencil itu. Kami dari provinsi maupun nasional tinggal membantu, mendorong apa yang bisa kami membantu. Melalui dana-dana DAK, dana-dana sebagainya, ya itu untuk membantu daerah-daerah terpencil tadi. Itu dari sisi perangkuntur. Dari sisi lain-lain, bagi gunungan pendidikan. Pendidikan juga kan sudah terbagi sekarang, Mbak. Untuk tingkat SMA, kami, provinsi, tingkat SD, SMP di tingkat Kabupaten. Tinggal, sekarang sudah lebih bagus lagi lah. Artinya, lebih gampang, lebih mudah, dan lebih fokus. Dalam memperbaiki. Perbaiki mutu pendidikan, terajat kesehatan. Sekurang sudah semakin tinggal, istilahnya sekarang lagi mau on the track ini, lagi mau jalan aja. Pembangunan manusianya ini penting ya, ini harus di tingkatkan. Dan juga ini lapangan kerja khususnya bagi anak-anak muda ini. Makanya pariwisata dan juga industri ini penting ya untuk dibangun. Kepengangguran itu, Alhamdulillah, gerendah di Bandung Nasional. Ya, karena biasanya mereka perginya ke Jawa untuk cari. 3-4 persen. Ya, mereka bukan stay dan membangun negerinya sendiri. Tapi sekarang malah, dengan adanya kawasan kek, Rangka terbukakan lapangan pekerjaan. Dan kami mewajibkan para investor itu membuat kebijakan khusus buat masyarakat lokal. Nah, itu justru harus diperdayakan. Nah, mereka juga sudah berjanji, apabila ada formasi itu yang tidak ada spesifikasinya di daerah kami, mereka yang melakukan penelatihan. Nah, jadi itu artinya pengusaha itu menyiapkan tenaga kerja khusus dari masyarakat lokal. Ini penting, karena kalau tidak mereka nanti mengimpor. Dan juga mengimpor dari luar, dari Jawa, karena dianggap jauh lebih... Bukan kemana dari Jawa, yang kerja... Dari China. Nah, itu dia. Mbak Desi yang bilang, bukan saya. Enggak, karena memang ini bagi investor yang penting dikerjakan dengan cepat dan efisien dan tidak harus melakukan transfer of technology atau melakukan training dan lain sebagainya. Masyarakat sudah tidak mau lagi. Sudah tidak mau di provokasi-provokasi itu, tidak mau lagi. Jadi yang mereka inginkan sekarang masyarakat apa? Mereka sekarang mau... Yang aspirasi kalau misalnya ada. Mereka mau itu apa? Sulai setengah itu damai. Sulai setengah itu enak untuk berusaha. Sehingga mereka juga mendapatkan nilai yang lebih. Karena kan sekarang ini semua bisa dilakukan lewat internet, ya biasanya. Betul, betul. Apalagi dengan ISIS, ya. Dan ini sudah semakin mendekati lah wilayah ini. Memang ini telekomunikasi, jaringan, ini kadang-kadang banyak positifnya, tapi banyak juga negatifnya, Mbak. Kadang-kadang juga sebagai sumber provokator, seperti itu. Cuma ya, kita melawannya ya seperti apa yang saya sampaikan tadi. Ya bagaimana kita mengajak masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah itu, ya, memfungsikan mereka untuk berperan. Ya seperti tadi tokoh-tokoh agama, lembaga-lembaga adat, ya kita ajak mereka untuk kita sama-sama. Dan buktinya sekarang seperti di poso itu, mereka di sana mau ajak berkelayahin, udah nggak mau. Ya sudah merasa. Sudah ada trauma masalah. Ya, sudah trauma dan rugi, rugi sendiri yang korban mereka. Jadi ngapain lagi? Jadi sekarang seperti mereka itu mau diprovokasi, udah nggak mempan lagi. Udah cukup, udah cukup lah pengalaman. Nah itu kenapa? Peran dari tokoh-tokoh tadi. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh masyarakat adat, tokoh masyarakat pemuda, pemanita. Yang kita libatkan untuk sama-sama menggalang. Sama-sama untuk memberikan penyadaran. Tapi ini merupakan salah satu sumber kecemasan, Pak Longki. Atau merasa bahwa sekarang daerah ini sudah cukup kuat lah, cukup rezilian dan tidak terlalu rentan lagi. Atau masih sebenarnya rentan? Jadi potensi-potensi retupan konflik terorisme ini masuk ketamanya? Sebenarnya sudah, kalau saya boleh mengatakan, Pak, sebenarnya sudah tidak ada rentan lagi. Kenapa? Buktinya investor, para investasi masuk ke daerah saya. Nah ini dia penting. Tidak stabil, susah. Ya, tidak terpengaruh dengan itu. Tidak terpengaruh dengan kasus-kasus poso atau apa-apa yang terjadinya, tawuran-tauran itu. Kan kami juga banyak tawuran-tauran lalu. Tapi buktinya mereka tidak terpengaruh, Pak. Kenapa? Mereka berinvestasi itu kami jamin. Kami jamin kenyamanannya, keamanannya, kelancarannya. Dan gimana lah supaya dia lebih enjoy untuk berusaha. Nah itu seperti itu. Kalau memang itu kacau dan mengkhawatirkan, tentu mereka tidak mau masuk, Pak. Pasti tidak mau. Tapi secara keseluruhan bagaimana karakter dan hubungan antar-suku atau apa? Secara keseluruhan itu bagaimana, Pak? Tapi saya kira kalau di kami sebenarnya hubungan antar-suku, antar-agama malah di Sulawesi Tengah ini, itu sungguh-sungguh sangat harmonis, Pak. Sungguh sangat harmonis. Ini terus terang saja kejadian yang lalu-lalu. Kecuali kalau dibikin tidak harmonis. Nah itu karena ada provokator-provokator, ada provokasi-provokasi. Sehingga masyarakat ya sampai seharus jadi konflik seperti itu. Kemudian dibawalah ke persoalan-persoalan agama. Yang memang itu yang paling gampang, paling sensitif untuk diajak. Misalnya saya berantem dengan Mbak Desi. Yang berantem kan persoalan pribadi saya dengan Mbak Desi. Tapi kemudian di belakang dibilang, oh saya Kristian dan Islam yang berantem. Ya akhirnya yang mereka terpanggil secara emosional. Oh saya sama-sama Islam. Saya bela walaupun saya tahu itu salah. Nah inilah yang terjadi seperti itu. Nah mudah-mudahan ke depan sudah tidak lain seperti itu. Tapi ke depan bagaimana ini? Kan kita akan masuk tahun Belkada. Nah biasanya hal-hal seperti ini, khususnya menyangkut syarat itu sering sekali digunakan sebagai alat politik. Nah ini sejauh mana daerah ini rentan terhadap? Nah mudah-mudahan sekarang, Mbak saya, makanya saya bilang tadi, pengalaman-pengalaman poso, ya kadang-kadang itu yang berbuntut dengan isu sara, itu bagus buat kami. Jadi ini pelajaran yang luar biasa untuk kami di Sulawesi Tengah. Itu semua berkirimin ke sana. Jadi sekarang kalau orang mau diperalat dengan agama, mau diperalat dengan segala macam model fanatisme dan sebagainya, udah tidak mempandang. Nah kami malah sekarang ini seperti pemerintah. Saya bagaimana bisa meyakinkan masyarakat poso, misalnya contoh yang daerah konflik, bagaimana biar mengatakan kepada masyarakat, daerahmu itu sudah tidak konflik loh. Saya berikan mereka berbagai kegiatan, saya berikan mereka berbagai event, sebagai contoh ini. Ini tour selebris ini bagian daripada bagaimana memeredam. Iya mana mau akan melakukan tour selebris ini, kalau kacau. Kalau kacau. Iya itu salah satu seperti itu, bagaimana kita membuat suatu event atau kegiatan yang masyarakat tidak terpengaruh lagi. Tapi ini kan juga harus ditularkan kepada calon-calon politikus ini yang biasanya kan mereka menggunakan apapun caranya supaya menang. Mengalalkan segala cara. Nah ini harus, mau tidak mau, ada. Benar-benar, Pak. Saya memberikan contoh. Sebagai orang yang lebih politik. Saya kebetulan orang politik, saya memberikan contoh yang baik kepada mereka supaya mudah-mudahan teman-teman politikus juga ini bisa melihat. Ah, seniornya saya walaupun dari partai lain misalnya tidak melakukan itu. Ya itulah paling itu yang saya bisa lakukan sambil saya memberikan ya pencerahan-pencerahan. Bahwa kita sangat mengutamakan kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Banyak sejarah kelam, banyak peristiwa yang lalu-lalu yang buat kita, istilahnya justru menghambat pembangunan, justru menghancurkan persatuan. Ya, kasus poso. Kan itu merembis kemana-mana, Pak. Bukan hanya di poso kejadiannya, ke Parigi Motong. Sampai ya, untungnya masyarakat di Parigi Motong, contoh yang terakhir-akhir ini didapat itu, itu tidak terpengaruh. Dengan ya, mereka anggap itu sudah, ya udahlah. Sudah masa lalu, dan hanya rugi sendiri. Ya, jadi seperti itulah. Mereka pikir, ya di Jakarta juga ada kok pembunuhan-pembunuhan. Ya kayak dianggap sudah, anggap biasa aja. Seperti kejadian, anggap luar biasa. Ngomong-ngomong, ini kan sekarang pemerintah punya istilahnya, inginlah memperkuat yang namanya Pancasila. Ini sudah merupakan bagian dari visi-misi pemerintahan. Ya, saya kira, ya. Bagaimana untuk menyebarkan semangat. Ideologi kita, cinta tanah air. Saya kira sebagaimana kayak semboyannya Pak Jokowi kan. Saya Pancasila, saya NKRI ya. Seperti itulah yang kita sosialisasi-sosialisasi lah. Dan kalau kita menghayati itu, karena memang kita paling gampang untuk dipengaruhi. Karena tadi, Mbak, ada perbedaan suku, etnis, bahasa, agama. Dan ini kan paling mudah sekali untuk diracuni. Belum lagi pendatang. Nah, itu rata-rata yang begitu, Mbak. Maaf kalau boleh saya katakan. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi misalnya. Di sumber-sumber itu, sumber dari pendatang. Tapi sekarang sudah diredam? Sudah tidak ada lagi misalnya? Alhamdulillah, ya sudah terhendam. Madura. Terhendam, ya. Sudah terhendam dengan sendirinya. Karena kami coba memberikan satu pelajaran-pelajaran yang berharga buat masyarakat. Masyarakat sudah tidak mau lagi. Sudah tidak mau diprovokasi-provokasi itu, tidak mau lagi. Jadi yang mereka inginkan sekarang masyarakat apa? Yang aspirasi, kalau misalnya ada. Mereka mau itu, apa? Sulai setengah itu damai. Sulai setengah itu enak untuk berusaha. Sehingga mereka juga mendapatkan nilai yang lebih. Mereka bisa sejahtera. Itu yang tujuan mereka. Ya, harus ada juga pemerataan. Iya, iya. Ini PR ya bagi Pak Long. Kalau pemerataan, Mbak. Gini racun kami bagus loh, Mbak. 0,3. Hanya tapi masih ada daerah-daerah yang terpencil. Daerah-daerah yang terpencil. Komunitas terpencil yang masyarakat rasing itu. Itu memang yang masih betul-betul masih miskin. Iya. Tapi Pak Long, kita terus terang selama ini. Ini kan pengalaman ya. Ini gaya kepemimpinan seperti apa yang selama ini diterapkan. Yang dianggap paling efektif lah. Untuk membuat semua orang itu berbarengan lah. Satu visi dengan Pak Long. Ya, saya kira pemimpin dimana-mana teorinya sama, Mbak. Ya, kalau mau. Apa? Kan ada yang beda. Iya, itu kan keperibadian yang berbeda, Mbak. Iya kan? Tapi kalau teori itu kan sama. Jadilah pemimpin yang baik. Jadilah pemimpin yang bisa mengakugudir, aspirasi. Jadilah pemimpin yang bisa mengayomi bawahan. Jadilah pemimpin yang bisa di panutan. Ya, kayak begitu kan ya semuanya. Cuman memang terus terang ya, paling tidak pengalaman saya selama ini, ya bagaimana saya betul-betul memberikan waktu kepada masyarakat. Artinya saya... Jadi pintu masyarakat untuk berkeluh itu selalu terbuka? Iya, bisa terbuka. Saya, artinya saya praktekkan di kehidupan saya sehari-hari. Saya contoh sederhana, bulan puasa. Bulan puasa saya taruhinya itu ke mesjid-mesjid, semua mesjid saya datangi. Ya, maksudnya apa? Buat saya berkomunikasi dengan mereka. Kalau mereka ada perlu, ya silahkan sampaikan aja sama saya di mesjid ini. Nggak perlu harus datang ke sini. Ya, kalau datang ke sini malah protokolnya terlalu banyak. Tapi saya mendatangi mereka. Seperti itu. Jadi kesimpulannya dekatlah dengan rakyatmu. Dengarlah apa yang mereka inginkan. Seperti itu. Kemudian laksanakan. Ya, paling tidak kau menjadi pemimpin yang amanah. Dan biasanya kalau ada janji, jadi tepati. Tunaikan. Itu merasa dilakukan, Pak. Oh, ya itu pasti. Jadi kalau selesai menjabat merasa bahwa saya sesuai dengan janji. Kalau tidak kita dikejar-kejar, Pak. Sekarang masyarakat pinter, Pak. Kita dikejar-kejar. Mana janjinya, Pak? Waktu kampanye ini. Janji-janji kampanye itu hanya menjanjikan langit. Tautanya hanya mendapat setinggi rumput. Sekarang memang harus kerja-kerja. Kerja-kerja. Longki, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga target ini semua dicapai. Dan masyarakat Sulawesi Tengah juga semakin makmur, semakin sejahtera. Amin. Dan kalaupun ada, ya perekonominya tumbuh juga ini akan merata. Karena sekarang itu kualitas dari pertumbuhan ekonomi. Kualitas dan pemerataan. Baik, sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Pak Desi. Ya, demikian Insight kali ini. Bincang-bincang bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Janggola. Khusus di depan kediaman jabatannya di Palu, saya Desi Anwar. Terima kasih telah menyaksikan Insight on Lock. Dan jangan lupa saksikan Insight besok bersama saya, Desi Anwar. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.